Intro Palembang tahun 1960-1970 Pada masa ini pacat dikatok ke periode yang penuh ujian untuk bangsa Indonesia Yang pastinya pengaruhnya sampai ke Palembang juga Salah satu pengaruh yang paling besar adanya peristiwa G30 SPKI Kemudian ada juga krisis moneter tahun 1960-an Yang akhirnya dikeluarkan kebijakan pemotongan nilai rupiah dari seribu jadi satu rupiah Yang dalam satu malam banyak pengusaha yang bangkrut Walaupun dalam ujian berat Di masa ini Palembang malah mengalami revolusi modernisasi Dengan simbol dibangunnya jembatan Ampera Tidak cuma jembatan Ampera Pembangunan infrastruktur terus berjalan Dan manfaatnya masih pacat kita rasui sampai sekarang Apa baik peristiwa yang terjadi di tahun 1960-1970 di Palembang Berikut video yang mengdayat himpun dari berbagai sumber Mengdayat sadari video ini belum mencakup secara keseluruhan Namun kalau mangcebici ada tambahan informasi pembangunan Palembang Di masa tahun 1960-1970 Bisa berbagi di kolom komentar Dan sebelum kita lanjut jangan lupa untuk subscribe Untuk yang belum subscribe Mengdaya doa ke yang sudah subscribe Segala rejekinya dan urusannya dilancarkan oleh Allah Amin Pembangunan Jembatan Musi Pada era tahun 1960-an muncullah simbol perubahan besar di kota Palembang Yaitu pembangunan jembatan yang menghubungkan seberang ulu dengan seberang ilir Menurut sejarawan Dedy Irwanto Kehadiran jembatan Ampera memang dianggap sebagai kelanjutan revolusi dari modernisasi kota Palembang Pada masa ini jembatan Ampera tercatat sebagai jembatan terpanjang se-Asia Tenggara Dengan panjangnya mencapai 1 km Lebar 22 m dengan menggunakan 4 jalur kendaraan Sikok-sikoknya jembatan di Indonesia yang dirancang bagian tengahnya paca diangkat Sehingga kapal-kapal besar masih paca ngelintasi tanpa tersangkut di badan jembatan Pengangkatan badan jembatan dilakukan dengan cara mekanis Yaitu pakai 2 bandul pemberat yang masing-masing punya bobot 500 ton Bandul tersebut ada di bagian kedua menaranya Pembangunan terminal bawah jembatan Ampera Seiring berkembangnya transportasi darat Maka dibangunlah terminal di bawah jembatan Ampera Awalnya angkutannya pakai mobil yang disebut dengan mobil ketek Yaitu jenis Jeep Lilis Mobil ini awalnya dibawa oleh Belando untuk memperkuat peralatan perangnya Namun setelah agresi seluruh pasukan Belando ditarik dari bumi Palembang Kemudian mobil ini ditinggal Mobil inilah dialih fungsi ke dari kendaraan militer menjadi kendaraan umum Sampai akhir tahun 70an mobil ini belum ada saingannya Bahkan mobil Jepang pun sulit untuk masuk ke pasar Indonesia Di awal pembangunan terminal Rute angkutan baru ada Ampera Kertapati Ampera Sekip Ampera Bukit Samu Ampera Kilometer Limu Pertokoan Tengkuru Bypass atau Permai Kalau kita dengar kata Tengkuru Sekarang ini terbayang identik dengan pasar 16 Dan juga pertokoan Sejak dulu memang kawasan ini adalah kawasan perdagangan Terutama di daerah 16 Elir Bedanya perdagangan dulu masih didominasi oleh transportasi sungi Perlahan demi perlahan transportasi darat pun terus berkembang Apalagi dengan adanya terminal angkutan umum di bawah Jembatan Ampera Selain itu kawasan yang kita kenal dengan Tengkuru Permai ini Sebenarnya dulu kawasan pemukiman penduduk Banyak tertegak rumah-rumah asli Wong Palembang Baik yang berbentuk limas ataupun rumah gudang Rumah-rumah inilah yang kemudian banyak juga dirubuh ke Yang kemudian berubah menjadi ruku Kemudian dengan dibangunan Jembatan Ampera Yang rencana pembangunan kawasan Ampera ini akan menjadi ke kawasan modern Maka penataan pun dilakukan dengan membangun Tengkuru Permai Yang fisik bangunannya masih kita jingok sampai sekarang Rintisan Jalan Pusri, Patal, Demang Lebar Daun Pada tahun 1960-an dimulai rintisan jalan Demang Lebar Daun sampai ke Pusri Rintisan ini dimulai dari Demang Lebar Daun dan juga Simpang Patal Yang kemudian di Simpang Patal ini berdiri pabrik pemintalan Pabrik inilah asal-asal dari nama Patal Rintisan jalan ini juga membelah sekip Yang akhirnya sekip ujung menjadi angkatan 6-6 Dan sekip pangkal menjadi sekip ujung Pasar 10 Ulu Kalau kita melewati jalan KHA sehari 10 Ulu Lelangkananian daerah ini macet Tak pacaidak karena daerah ini termasuk sentral bisnis Yang juga ditandoi dengan adonnya Pasar 10 Ulu Pasar 10 Ulu ini dibangun tahun 1960-an Awalnya daerah ini dikenal sebagai daerah pecinan Selain itu sebagian besar kawasan 10 Ulu ini Dulunya adalah tanah dari keturunan Tionghoa Bahkan pembangunan Pasar 10 Ulu ini Didirikan di atas tanah hibah dari klenteng Peningkatan jalan-jalan utama Setelah dirintis pada tahun 1950-an Selanjutnya pada tahun 1960-an Dilakukan peningkatan jalan Yaitu jalan Jenderal Sudirman Jalan Perintis Kemerdekaan Jalan Peteran Dan juga jalan Kapten Arifai Jalan Kapten Arifai di masa ini Kondisinya sudah tidak berbukit-bukit lagi Di masa ini kondisi berbukit di Bukit Ceritas Sudah diratok ke pecah yang kita jingok sekarang Pembangunan Jalan Ahmad Yani Jalan Ahmad Yani mulai dibangun sebagai kaki penghubung Setelah turun dari jebatan Ampera Menuju Pelajo dan juga Kertapati Jalan ini dibangun berbarengan Dengan pembangunan jebatan Ampera Sebelumnya dari Kertapati menuju ke Pelajo Akses jalan menuju Jalan Sukaharjo di Maulu Tembus ke Jalan KHA Sehari Jalan KHA Sehari inilah jalan yang menuju ke Pelajo Pembangunan Sekolah Dasar Pada tahun 1956 Kota Palembang punya 53 sekolah rakyat negeri Dengan murid sekitar 18.000 siswa Selain itu ada beberapa sekolah swasta Pecah Saperius dan Metodis Tapi dengan pertumbuhan masyarakat yang pesat Hal ini membuat kebutuhan sekolah jadi perhatian utama Dan dibangunnya sekolah-sekolah baru di Kota Palembang Pemugaran Makam-makam Rajo Palembang Pemugaran Makam-makam Rajo Palembang Lepasnya Lampung dan Bengkulu dari Sumatera Selatan Perlu diketahui setelah pasca Konferensi Meja Bundar Tahun 1950 Wilayah bekas negara Sumatera Selatan Dijadi ke Provinsi Sumatera Selatan Yang meliputi Bengkulu, Lampung, Palembang, dan Bangka Belitung Pada tahun 1964 Lampung keluar dari Sumatera Selatan Menjadi Provinsi Lampung Dan menyusul Bengkulu menjadi Provinsi Pada tahun 1967 Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Menjadi Milik Sumsel Sejak 6 November 1957 Pemerintah Daerah Sumatera Selatan Mendirikan PT Bank Pembangunan Sumatera Selatan Bank ini dimiliki sama-sama Pemerintah Daerah Sumatera Selatan Dengan pihak swasta Sejalan dengan pemberlakuannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 BPD Sumsel secara resmi Menjadi milik Pemerintah Sumatera Selatan Dengan status badan hukum perusahaan daerah BPD Sumsel diinjuk tugas Untuk membiayai proyek-proyek Pembangunan di Sumatera Selatan Demikianlah peristiwa yang ada di Palembang Pada masa tahun 1960-1970 Kalau Mang CBC ada tambahan Pembangunan yang ada di Palembang Tahun 1960-1970 Bolehlah share di kolom komentar Demikianlah video Mang Dayat Mudah-mudahan bisa nambah Kesana pengetahuan kita Tentang kota Palembang Dan Sumatera Selatan pada umumnya Kalau Mang CBC senang dengan video Mang Dayat Tolong di like dan komen membangunnya Share juga kalau menurut Mang CBC bermanfaat Support channel Mang Dayat Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Channel Mang Dayat Siko-sikonya channel baso Palembang Yang mengangkat dakwa Sejarah Budaya Wisata Dan fenomena kota Palembang Dan Sumatera Selatan pada umumnya Kalau ada yang kurang berkenan Baik dari narasi Ataupun video Mang Dayat mohon maaf Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!